Alright, balik lagi di Bangbong Review Masih di SKU Hmm, seputar SKU ya SKU, kali ini SKU Karena ini ya Karena ada lampu ini Iya, jadi buat brand-brand lain Bangbong kok nggak reviewin gitar gua? Nggak ada lampu, bro Kasih dulu lampu, bro Kalau dikasih lampu, kita reviewin, tenang aja, bro Iya nggak? Kita emang seperti itulah hidup, bro Oke, ini SKU S-E-S-T-250 S-E-S-T-250 Oke, jadi ini adalah gitar kelas pelajar lah Bisa sebut itu Pelajar, ekonomis lah harganya Ekonomis, sangat ekonomis Banyak temen-temen juga mungkin yang ikutin Bangbong dari lama pasti Bangbong kok nggak pernah jual gitar yang murah meriah sih? Atau gitar sejutaan gitu Under 2 juta kok nggak pernah gitu? Iya, iya Akhirnya untuk memenuhi segala aspek Karena anak sudah dua Kita hadirkan Kita jual saja Kita jual saja ya Buat semua kalangan ya Iya, jadi teman-teman yang Bang, gue masih pemula nih Baru belajar main gitar Gue butuh gitar untuk perkenalan Kenalan gitar elektrik kayak apa sih? Iya, jadi balik lagi Gue masih tetap dalam pendirian gue Bang, pemula pakai gitar apa? Pemula seharusnya pakai gitar yang bagus Oke Karena pemula itu intens untuk bermain gitarnya seharusnya lebih banyak daripada yang sudah bisa main Oke Balik lagi kan bisa karena terbiasa Iya, kalau pemula gimana lo pengen jago? Kalau gitar aja nggak enak Gopper Iya, lo beli gitar yang custom-customan, replika-replika, dimaininnya nggak enak bro Kapan lo jagonya Iya Tapi, untuk kasus ini Makanya gue bilang ini untuk orang yang baru pengen kenal sama gitar elektrik Tapi nggak, yang budget langsung gede gitu ya Iya Kecuali Yang budgetnya gede Budget ngapain sultan gitu ya Kalau bokapnya sultan ya disarankan vendor lah ya Langsung vendor ya Fender lah, udah paling aman lah mau cari apa lagi ya PRS oke kan Iya Iya Tapi buat temen-temen yang Bang, gue pemula bang Tapi budget gue nggak banyak Gue cuma punya budget sejutaan Nah, sekarang kita merekomendasikan SKU SKU SE ST 250 harganya cuma 1 juta 950 ribu Jadi buat 2 juta kembali Gocar Gocar Lumayan buat Lumayan buat beli rokok lah Ya buat yang abang-abang Buat yang abang-abang Kalau pelajar jangan ya Kalau pelajar nabung lah Buat beli apa kek ST manis ST manis Masih kembalian banyak tuh Iya nggak Ini 1 juta 150 ribu Apakah worth it Atau nggak balik lagi Gue disini adalah pedagang Kalau gue bilang Bagus nih bagus Nggak enak Makan gue ngajakin lo Buat nyobain si SKU Yang 1 juta 950 ribu ini Apakah cukup aman gitu Setidaknya Buat orang yang punya budget segitu Ya oke lah gitu Buat kenalannya Mungkin dari segi Nggak ada yang Fals lah ya Ya presisi Tapi kalau belajar kan Butuh yang ini kan Not yang Betul Nggak fals gitu Iya Oke Kita langsung aja review Ini pakai Valetone GP200 LT Ini preset bawaannya Seperti biasa ya Jadi temen-temen yang mau beli Valetone GP200 Juga ready stock disini Banyak ya Banyak sekali Ada lampu juga Valetone disini Jadi kita promoin Yang ada lampu promoin Oke 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 langsung aja dicobain Mr. Bagas Asik juga ya Sejutaan re Pilihan warnanya juga menarik Ini ada Olympic White Olympic White Owe Ada humbucker single-single juga Pick up-nya Dan dia cakep ya ininya ya Pick up-nya ya Pick up-nya dia pakai True Toys True Toys Yang lu pegang warna hitam ya Hitam ya Ini juga ada Misalnya temen-temen Bang gua juga mau warna-warna Vintage Klasik-klasik gitu Ini juga ada yang warna sunburst Sunburst Sienna Burst juga ada Jadi berapa warna Jadi ada 5 pilihan warna Ada sienna burst Ada sunburst Ada Olympic White Yang lu pegang black Hitam Sama yang warna biru Oh Birunya biru Sonic Blue gitu kan Birunya Enggak birunya itu Seperti sunburst Tapi warna biru Blueburst Blueburst Oh iya Dia tahu kan Ya Tapi Karena Cukup laku Sementara stok kita tinggal 3 ekor doang Oh, jadi yang warna ini aja ya? Iya, padahal setiap minggu kita masukin, pasti Kita masukin terus setiap minggu, tapi ini gitar lagi jadi kacang gorengnya bambung Tadi aja ada yang beli kan, tadi sore ya? Iya, lo tau kan? Kemarin ada yang beli, kemarin ada yang beli, banyak banget Jadi ini best seller kita untuk saat ini, SKU SEST250 Oke, lanjut, cobain Mr. Bagas Oke, dari Neck dan Middle Neck Middle, ini favorit sutrad ya Lo simpen-simpon Oke 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 Menarik ya? Menarik? Ini Middle Middle kita coba Dan ini Rp 1.950.000 brand new atau baru? Brand new, bukan second ya? Bukan second, baru bro! Baru bisa segitu harganya ya? Gila gokil ya? Cuma nggak kacang goreng Cuma SKU yang bisa nih Hanya SKU yang bisa ya? Dan presisi rapi ya, Gas ya? Rapi? Nggak kayak merek itu ya? Yang murah-murah itu kan? Lo tau lah merek binatang-binatang itu kan tau ya? Wah Ya ya, itu Ini lebih Lebih rekomendasi sih menurut gue sih Oke Sekarang lanjut Ini Middle and Bridge ya? Bridge Hambaker ya? Nah menariknya Hambaker juga Jadi dia tau banget Kebutuhan ya Kebutuhan ya Kebutuhan Zaman sekarang Enak zaman sekarang itu Emang HSS ya rata-rata sih? Iya, teknologi emang berkembang banget Dan memudahkan segala banyak informasi Jadi anak zaman sekarang Mau anak SMP yang kesini Enak SMA Tau yang ngerti ya? Strat HSS bang Soalnya gue mau main rock Tapi cleannya mau dapet juga bang Iya Jadi Gila ini memenuhi banget sih dengan budget yang Setidaknya buat lo yang mau minta bokap nyokap lo beli gitar dibeliin masih mau beli gitar berapa duit 10 juta ah kemahalan buat apa yang beli vendor 10 juta 15 juta mending buat uang sekolah kamu nah tapi kalau mak aku mau beli gitar mak daripada aku trek-trekan di jalan mendingan beli kita berapa 1 juta 950 oke berangkat dia dimana dibangun musik dikasih boleh juga nih pengantar tapi ini menariknya ini ya pastinya presisi resisi ujung-ujung masih aman nah ini dia gitu beli gitar original bro gitu ini seku kan walaupun 1 juta 950 ribu tapi original bro jadi nggak yang tiruan lah ya iya nggak yang aduh dimainin kok ininya nggak enak itunya files atau segala macam setidaknya ya balik lagi ya di sini ini nggak ya ada harga ada kualitas lah ya sejutaan lo mau ngapain sih gitu tapi setidaknya bisa dimainkan dengan baik proper lah ya proper lah gitu iya bukannya berarti wah ini enak bro mendingan beli ini beli vendor nggak mendingan beli vendor kalau mau jualan skuknya mau ada lampunya lu suruh beli vendor beli vendor tapi sekali lagi dengan 1 juta 900 ribu lo mau cari apa lagi oke udah dapet gitar bagus ya ya gitu ya kita coba bersih oh ini ya hamba kerennya enggak sih dia masih seru ya hamba kerennya iya berat deh langsung kasih sound gahar aja langsung ya oke boleh ya langsung gara aja dan gahar biasa di hamba keren aja ya hamba keren ton full ini ya full semua full langsung gaskan mister bagas biasa anak-anak jaman sekarang kalau kesini biasa bang kayak tadi barusan ini ada cerita sedikit gimana dia pemain piano tadinya main piano ini umur berapa nih sekolah sekolah kelas 2 SMA oke eh 2 SMP sorry 2 SMP anggap aja umur 14 ya 14 saya main piano bang tapi mau beli gitar buat coba-coba gue bilang ya udah beli sku aja enak gitu gue bilang aman lah untuk budget budget sejutaan pelajar ya iya iya kenapa sih lo mau main gitar mau mainin lagu bohemian rapsody nah atau saya sedih ya enggak bohemian anak SMP bohemian rapsody nah sekarang gue mau nantangin Mr. Bagas gue belum menangin lagu gitu ah ini kacau iya 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 bisa apa enggak gitu main bohemian rapsody bisa nggak coba kasih list dari jadi ini dari rapsody daripada ganti nanti ya 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 bisa-bisa bisa-bisa ya juga bisa bro bisa ya aman ya pick up middle dan nek udah enak oke oke dan lu juga sebagai guru gitar ya mister bagas ya pasti kalau murid-murid lo yang baru start belajar gitar elektrik pasti orangtuanya merekomendasikan minta rekomendasi sama guru kan iya nah ini jawab jujur-jujuran aja ya saat orangtua murid Kak Bagas kan biasanya dipanggil Kak Bagas ya Kak Bagas ini anak aku mau beli gitar elektrik nek tapi jangan yang mahal-mahal saya cuma ada sejutaan let's say lah 1.900.000 lo merekomendasikan ini atau enggak jujur aja di sini ya kalau satu jutaan ya jutaan 1.900.000 lo rekomendasikan ini ya amat amannya gimana tuh coba ini dari presisi dulu sih presisi dia amannya flexibility lumayan lah ya lumayan lumayan kita gua nggak mau bilang enak tapi lumayan lumayan lah seharga 1,9 juta lumayan bisa bisa dimainkan dia nyaman sih masih nyaman ya masih nyaman lumayan nyaman lah ya bisa dimainkan dengan nyaman untuk kita start pemula juga masih enak dimainin iya masih oke masih oke ya jadi lu rekomendasikan juga buat mama-mama yang disana yang telah menonton yang sedang menonton kenapa nggak papa mama biasa mama kalau papa sih biar rata-rata kalau papa sih udah kasih yang paling bagus ya udah nanti aja ntar minta papa coba telepon papa dulu nah kalau bokapnya dateng biasa ya kalau di toko anak aku mau belajar kita baru pemula kasih apa yang kasih yang paling bagus yang paling bagus itu apa vendor oke ya langsung gengsi nya tinggi kan ya berapa sih vendor kalau mama-mama biasanya kan nyamin aja ini murah sih ya ntar ntar kalau udah jago baru beli yang mahal ya gitu kan kalau pemula yang murah dulu nggak apa-apa kan mas ya nggak apa-apa dong kita kan memberikan pilihan pilihan kita nggak bakal maksa Ini kalau beli yang murah boleh gak? Gak boleh Tante, disini yang main sama mama lu mah. Gak bisa. Bisa. Jadi kita menyediakan sku ini. Untuk kayak menyasar kalangan pemula, pelajar gitu ya. Iya. Yang baru start mau main gitar dan yang gak mau ngeluarin budget banyak. Ya ini oke banget sih. Oke. Oke buat mama-mama disana. Silahkan pilih sku ini. Belinya di Bangbong Musik Bekasi ya. Ingat ya. Udah di setup gitar ya. Udah ya. Udah di setup, aman. Dapet ini gak sih? Apa? Handle. Oh kalau ini gak dapet case. Yang ini baru ya. Iya yang tadi. Jazzmeister atau yang. Dia juga ada seri yang 2.800.000 nya. Itu dapet case. Oh itu dapet case. Iya kalau ini gila 1.9 bro. Yang bisa lu bikin gitar 1.9 kayak gini. Susah sku doang yang bisa bro. Gila lu. Sku yang bisa. Iya hanya sku yang bisa. Pilihan warnanya juga cakep-cakep. Jadi kalau lu minat bisa langsung ke Bangbong Musik Bekasi. Bang gue di luar daerah. Tenang aja. Bisa kirim-kirim. Aman. Dipastikan aman. Bang tapi takut. Ditipu Bang. Tipu-tipu. Tenang aja bro. Kalau kita nipu. Dari dulu udah tutup ini toko nih. Pasti nih. Komen-komen Youtube udah banyak. Ini bang bang nipu nih. Nipu nih. Beli gitar gak dikirim. Tenang aja. Dipastikan aman. Tapi kalau. Bang gue mau bang. Tapi biar sama-sama enak. Sama-sama aman. Bisa pakai marketplace gak? Bisa. Pakai Tokped. Tokped ya ada ya. Kita ada Tokopedia. Jadi kalau. Mau lebih aman transaksi di Tokopedia juga. Boleh. Bisa ya. Tapi yang di sekitar Bekasi. Sekitarnya Jakarta, Tangerang, Jabodetabek. Bisa langsung ke toko aja nih. Toko. Iya. Nah di Map tuh hati-hati tuh. Ada dua nih. Nah. Jadi kita baru aja pindah toko di Harapan Indah ya. Sekarang ya. Harapan Indah. Kalau di Maps itu masih. Soalnya di Maps itu. Kadang kebaca. Ehm. Tempat yang. Lama. Sering di. Didatangi. Iya. Kalau yang lama kan udah. Sering ya. Udah harum itu nama itu. Udah. Iya loh. Ketika toko musik Bekasi yang keluar Bangbong pasti. Itu kan rekomendasi dari. Dari Googlenya ya. Iya. Karena. Gak pernah pakai ads. Emang. Organik. Organik. Jadinya lebih direkomendasikan. Si yang lama nih. Tapi kita udah pindah teman-teman. Jadi kalau Maps itu Bangbong Musik. Doang ya. Bangbong Musik. Ya udah gitu doang. Bukan Bangbong Musik Bekasi. Betul. Mungkin yang disitu nanti gue hapus mungkin ya. Yang Bangbong Musik Bekasi itu ya. Jadi langsung bisa diarahin kesini. Kalau mau tau alamatnya ini ada di Harapan Indah. Ruko Taman Cemara. Blok U8. Nomor 10. Jadi bisa langsung ke toko untuk cobain sku atau kitab. Apapun ada di sini. Apapun. Mau yang lebih mahal juga. Ya ada Solo King. Ada. Squire. Squire. Bahkus juga ada. Vena. Vena Guitars juga ada yang lagi hype ya. Oke. Jadi. Sampai sini aja videonya ya. Oke. Jadi ini aman ya menurut lo ya. Aman. Untuk harga segini. Top. Top ya. Untuk harga segini top ya. Oke. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa. Kalau mau nanya-nanya seputar gitar. Boleh komen aja di bawah ini. Sebisa mungkin kita jawab ya. Iya. Dan kalau mau request Bang. Reviewin dong. Seku yang warna ini. Sama aja. Sama aja. Beda warna doa. Beda warna doa. Beda warna doa. Kadang ada yang. Enggak Bang. Tapi gue mau yang ini Bang soundnya. Sama bro. Boleh langsung ke toko lah ya. Iya. Kalau gitu ke toko aja lah. Kalau mau kirim-kirim. Kalau serius nanti kita bikinin. Oke. Kalau serius beli. Bang review soundnya dong. Tungguh 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 tungguh. Udah dimainin? Enggak gue. Menar sekali ya. Jadi banyak turkat di sini sih. Menar sekali. Menar sekali. Iya. Waktu itu vendor. Ini yang hijau ini. Oke. Oh yang ini yang subscribe. Bang ini berapa Bang? Gini 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 gini. Boleh minta reviewin soundnya nggak? Ya udah gue reviewin. Ya udah. Bang soundnya enak Bang. Tapi gue nggak suka warnanya. Lo ngapain minta review? Soundnya enak tapi gue nggak suka warnanya. Ya dari awal ya nggak usah. Sesimpel itu. Hidup aja. Ketembul manusia kayak gitu. Terus udah? Nggak jadi enak. Nggak bang soundnya enak. Tapi gue nggak suka warnanya Bang. Ya udah. Nggak minta gue reviewin. Oke lah. Jadi seperti itu. Jadi curcol nih. Jadi curcol nih. Ajai. Oke. Thank you. Bye.